Kita gak usah deh, makanya orang ditanya, bang setuju gak? Jis gratis? Ini gak mungkin gratis. Bagaimana biaya-biaya operasional? Bagaimana supaya anak-anak penggemar Jack Mania bisa nonton? Di luar negeri, di Inggris, Liga Inggris itu ada sistem. Kalau memang lu ambil tiket satu kompetisi, harganya murah. Misalnya cuma ambil sekian lama, tapi kalau cuma satu-satu pasti mahal. Itu sistem yang gak mungkin. Bagaimana operasional? Saya minta maaf, saya terima kasih sama Bang Anies. Dia bangun. Saya tahu itu lapangan BMW, dari zaman saya masih wakil gubernur jadi gubernur, saya tahu. Cuman memang, stadion luar biasa. Kendalaku selalu lapangannya, rumputnya gak bagus-bagus gitu loh. Jadi saya setuju kalau Jis itu menjadi, memang menjadi home base-nya Persija. Dan sekarang saya sangat sedih dan kaget, kemarin saya baca. Training camp Persija yang ada di Sawangan bakal dibongkar. Nah bagaimana ini? Bagaimana anak-anak mau fokus berlatih? Oke, kalau stadion kita bisa GBK bisa, Jis bisa. Tapi training camp, ini harus kuat karena disitulah sentranya. Kita bisa ciptain MBA, SSB sekolah, junior segala macam. Nah bagaimana kalau anak-anak mau fokus bertanding, kalau misal home base berpindah-pindah? Nggak mungkin. Ntar di GBK, ntar di Jis, ntar ke Bekasi, ntar ke Bantul. Pasti anak-anak konsentrasi ini terbagi. Makanya kenapa mereka kalau turun dari bus pakai walkman semua? Jadi nggak mau pusing. Ibaratnya begitu, jadi mungkin itu. Nanti perial gagasan tentu gagasannya realistis ya? Sangat realistis. Nggak usah kita muluk-muluk, giant sea wall. Udah deh, saya paham giant sea wall. Maaf nih, saya bukan berlagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabekunjur. Tahu saya, memang itu perlu. Tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Maka kita lihat deh, ancol. Pasti jembatan jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi, mau kemana. Nah, sekarang kita lihat, harmoni. Padet kan? Masih ada kali yang bisa, udah bikin nyebatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses, kalau nggak bisa. Saya terima kasih Bang Yos. Busway itu ide beliau. Kalau nggak ada busway, waduh, stak Jakarta ini. Stak. Jakarta ini kalau malam, 9 juta. Siang pagi, itu bisa 14 juta. 3 atau 4 juta ini pendatang dari luar. Ini distribusinya udah diatur. Kayak di dalamnya udah gampang. Makanya Alhamdulillah. Kita naik busway, naik MRT, naik segala macam. Tapi yang dari Bekasi, segala macam. Kenapa dipukain feeder? Karena kan untuk itu. Kita naik mobil, tapi mobil kita taruh di stasiun. Parkirnya juga terbatas. Nah ini kenapa diperlukan Jabodetabek Punjur? Sebetulnya itu intinya. Cuman begitu sekarang ada kebijakan undang-undang tahun 2024 tentang pemerintah daerah, ini agak berhenti nih harmonisasinya. Makanya kita lihat lah, Jakarta, tol gede. Begitu masuk Bekasi, botol nek. Repot, macet semua kan. Nggak boleh lagi. Itu yang namanya, makanya saya maaf lah, saya banyak belajar tentang transportasi atau tol ini sama Pak Basuki, Menteri PUPR. Kebetulan Banten dapet tol, serang panimbang. Sampai dia bilang, ini gue kalau urusan Banten, perintah BAB ini. Jujur saya minta sama Pak Jokowi untuk tol, serang panimbang. Menunjang kawasan ekonomi sustan yung lesung. Kita nggak usah deh. Makanya orang ditanya, bang setuju nggak? Jis gratis? Nggak mungkin gratis. Bagaimana biaya-biaya operasional? Bagaimana supaya anak-anak penggemar Jack Mania bisa nonton? Di luar negeri, di Inggris, Liga Inggris itu ada sistem. Kalau memang lo ambil tiket satu kompetisi, harganya murah. Misalnya cuma ambil sekian lama. Tapi kalau cuma satu-satu, pasti mahal. Itu sistem yang nggak mungkin. Bagaimana operasional? Saya minta maaf. Saya terima kasih sama Bang Hanis. Dia bangun. Saya tahu itu lapangan BMW dari zaman saya masih wakil gubernur jadi gubernur, saya tahu. Cuma memang stadion luar biasa. Kendalaku selalu lapangannya, rumputnya nggak bagus-bagus. Jadi saya setuju kalau Jis itu menjadi, memang menjadi home base-nya Persija. Dan sekarang saya sangat sedih dan kaget. Kemarin saya baca, training camp Persija yang ada di Sawangan bakal dibongkar. Nah, bagaimana ini? Bagaimana anak-anak mau fokus berlatih? Oke, kalau stadion kita bisa GBK bisa. Jis bisa. Tapi training camp, ini harus kuat. Karena di situ lah sentranya. Kita bisa ciptain MBA, apa namanya, SSB sekolah, junior segala macam. Nah, bagaimana kalau anak-anak mau fokus bertanding, kalau misal home base berpindah-pindah? Nggak mungkin. Ntar di GBK, ntar di Jis, ntar ke Bekasi, ntar ke Bantul. Pasti anak-anak konsentrasi terbagi. Terbagi. Makanya kenapa mereka kalau turun dari bus pakai pokmen semua? Jadi, nggak mau pusing. Ibaratnya begitu. Jadi, mungkin itu. Nanti perial gagasan tentu gagasannya realistis ya? Sangat realistis. Nggak usah kita muluk-muluk. Giant Sea Wall. Udah deh, saya paham Giant Sea Wall. Maaf nih, saya bukan berlagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabekunjur. Tahu saya, memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, ancol. Pasti jembatan apa jalan di atas got. Di atas kali. Nggak bisa lagi mau ke mana. Nah, sekarang kita lihat harmoni. Padet kan. Masih ada kali yang bisa. Udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses. Sekolah nggak bisa. Saya terima kasih Bang Yos. Busway itu ide beliau. Kalau nggak ada busway, waduh, stak Jakarta ini. Stak. Jakarta ini kalau malam, 9 juta. Siang pagi, itu bisa 14 juta. 3 atau 4 juta. Ini pendatang dari luar. Ini distribusinya udah diatur. Kayak di dalamnya udah gampang. Makanya Alhamdulillah. Kita naik busway, naik MRT, naik segala macam. Tapi yang dari Bekasi, segala macam. Kenapa dibukin feeder? Karena kan untuk itu. Kita naik mobil, tapi mobil kita taruh di stasiun. Parkirnya juga terbatas. Nah, ini kenapa diperlukan Jabodetabek Punjur. Sebetulnya itu intinya. Cuma begitu sekarang ada kebijakan undang-undang tahun 2024 tentang pemerintah daerah, ini agak berhenti nih. Harmonisasinya. Makanya kita lihat lah. Jakarta, tol gede. Begitu masuk Bekasi, bottleneck. Repot, macet semua kan. Nggak boleh lagi. Itu yang namanya, makanya saya, maaf lah, saya banyak belajar tentang transportasi atau tol ini sama Pak Basuki, Menteri PUPR. Kebetulan Banten dapat tol, serang panimbang. Sampai dia bilang, dulu, ini gue kalau urusan Banten perintah Babe nih. Jujur, saya minta sama Pak Jokowi untuk tol serang panimbang. Menunjang kawasan ekonomi sustan yang ngesul. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.